Intro Halo Saber, ketemu lagi sama aku Anissa Degisayla Dan sekarang kita lanjut lagi main DC4 Disney Paris Legacy Challenge Generasi pertama yaitu Tinkerbell bersama Tina Tinkerbell, dimana di episode kedua kali ini kita akan mempelajari tentang Evergreen Harbor ya Saber ya Ya pokoknya disitu lah ya Saber di wilayah kita tinggal tuh berasa kumuh banget Soalnya sampah berserakan dimana-mana, jadi kayak Tina tuh kayak talk with my hand Cenah ya Saber Jadi seminggu ini kayaknya yang Disney Paris itu tuh aku nyetok ya Jadi kalian, aku gak bisa evaluasi bareng-bareng tapi aku baca gitu ya Coba kita sort out dulu, kita suruh si Mbak Tina untuk melihat isi-isi sampah tuh Lihat bener-bener kayak berserakan, kira-kira kalau nanti ini udah jadi Maksudnya ada penghijauan deh, sampai ada tikus, Allahu Akbar Ya ampun Banyak tikus dong, wadidaw Oh ada tetangga nih, boleh-boleh banget, boleh-boleh Di sini juga ada dumpster lagi sih Kita coba dive for deals deh ya Mbak mohon maaf loh, bukannya saya gak mau ketemu Mbak Tapi saya prioritasin nyari sesuatu dulu Ternyata di wilayah kita tuh banyak banget dumpster, tong-tong sampah Aku gak ngerti ya, di wilayah kita tuh banyak banget tong sampah Tapi kayak sampahnya tuh anjay, guringjai, berserakan dimana-mana Tuh Oh mereka udah pada ngevote ya Kira-kira saran kita diambil, eh maksudnya di-vote gak ya sama mereka Hai Mbak Mbak mau ngapain ya Mbak Oh Mbak cuma mau lewat doang Kira-kira kita dapet something good gak ya Resikonya ya hygiene-nya berkurang Oke kita dapet plumbing lagi Kenapa? Dumpster dove, cenah Yaudah Biarin aja kita dapet apa nih Waduh Dapet single bed Sekali lagi Yaudah Mbak Tina Wadidaw wadidaw Memang kerjaannya begitu ya kan Mbak Oh kita dapet large cantina table Kenapa tadi sih Mbak Ini Mbak why Oh kita udah mulai ngevote-ngevote ya Yaudah lah Abis ini kita ngevote Kalau bisa wilayah kita harus Jadi ini ya Saber ya Sesuai dengan keinginan kita gitu Lalu kita sort out compost table Begini ya Maksudnya kalau kita ingin penghijauan kembali gitu Tercita di wilayah ini ya harus Segini Tadi Mbak yang kesini kemana ya Sudah pergi lagi dia Tadinya saya mau bertegur sapa gitu Yaudah weh Eh ini dong Dua Tiga Kita baru ada tiga suara nih Kita udah ngumpulin berapa suara tuh Kita harus berjuang Mengumpulkan suara ya Kan ini baru tiga ini Empat Uduh lawannya sih ini nih Siang juice Fizzy and funky juice up Kita harus ini Kita harus bisa menciptakan Menciptakan gak tuh Kita tuh dapet influence point dari mana ya Bikin Oh making new friends Duwnya civil designer career activity Oke Oke berarti kita boleh kali ya Kita senteks lah Ke si nox ini pura-pura Abis itu aku pengen recycle Compost Sama ini Udah Soalnya ini mau aku Jual kira-kira dapet berapa ya Say Dunia ini wadidaw sekali Dan kita gak bisa langsung mulai kerja Soalnya kerjanya masih sekitar dua hari lagi Kayaknya Kalau mau dapet Tanaman-tanaman gitu Untuk ditanam ya Dari berbagai jenis tanaman Yang berada di musim semi Kalau bisa hari ini Kita langsung check it out Ke Willow Creek OSC Spring Untuk ngeliat Tanaman apa yang lagi happening Happening gak tuh Kita butuh strawberry sama snapdragon Supaya kita bisa cangkok Biar jadi buah naga ya Karena itu lumayan banget sahabat Oke Sudah You receive your first beats And recycle Kita dapet 110 Which is nice sekali Ada kemajuan ya Gangs Oke Berarti kita Ke ini dulu deh Nah ke sebelah sini Karena aku pengen jual ini Ini lumayan dijual 500 Ini juga dijual 550 Sahabat Coba kita beli yang Untuk bikin candle Atau bikin lilin ya Kita jadi pengrajin lilin gitu Lilin as Tarik Tentu saja Nah ini Kita beli yang warna ini Supaya terasa Lebih estetik Vibesnya Si merasa harus paling estetik ya Coba dong Aku pengen bikin candle dulu Oh kita butuh Kita butuh wax blocks Berarti kita harus beli gitu Wax blocknya Kita dapetnya dari mana Kita juga udah bisa upgrade Upgrade sih Kita harus beli buku sih Berarti kita bisa beli laptop dulu deh Kayaknya yang important Takutnya nanti kerjaannya membutuhkan laptop juga kan Kita harus keliling ketemu warga-warga sini sih Jadi kayaknya di episode kali ini Aku pengen ngajakin si Mbak Tina Untuk keliling Bertemu dengan warga sekitar gitu ya Kita beli yang murah dulu deh Yang ini dulu kayaknya Atau yang ini gitu ya Ini juga lucu sih Dia berarti vibesnya warnanya harusnya hijau Ini hijau biru ya Campuran gitu Nanti kita akan dekor rumahnya perahan-lahan Mengikuti sesuai dengan warna Mengikuti sesuai dengan warna Maksud lo Aku harus beli kebutuhan untuk bikin ini juga Untuk bikin lilin juga Garlic Seed Medicine Adventure Gear Holiday Facial Max Earbud Dice Crystal Buku Void Criter Rodan Wedding Cake Marbles Terus aku dapet wax-nya From Where? Oh Ini ada deh Yang disini dudut banget Podcast Ingredient Nah kita harus beli ini Si Soy Wax ini Kita coba beli Aku padahal udah beli laptop ya Kirain ada di laptop Kita beli 4 biji aja dah Coba ya Aku pengen nyobain Kita bikin Oh ternyata banyak Kita bisa pake warna-warnanya Coba bikin yang standar aja dulu Aku pengen nyobain yuk mbak Mandiri sekali mbaknya Mbaknya bikin lilin Ternyata dibutuhkan itu juga ya Untuk bikin lilin itu tuh Tapi aku yakin mbak Tina pasti bisa sih Oke kita dapet maker lesson Nice Kita harus recycle 5 kali Dan achieve level 3 fabrication Udah nih lilinnya dimana? Di inventory kah? Yes Kita bisa nyalain sendiri Atau kita bisa list di plopsi Seharga 5 dolar Kayaknya kok kalo dijual Lebih mending dijual ya Saya 25 semo leon Bikin lagi dong Boleh kita yang warna putih lagi aja Sekali lagi sahabat Sekalian naikin hasakil Aku tau kalian yang tipe-tipe Gemesan ya Atau yang perfectionist tuh kayak Nah sih gitu Nggak ini dulu Apa namanya Disuruh mengerjakan Needsnya gitu Kayak sekarang pengen ke toilet Habis ini kita ke toilet Oke nice Oke udah Kita langsung jual aja Nanti kan semakin lama Kualitasnya akan semakin bagus kan Sahabat Jadi sabar kalo kalian suka Ngeliat aku main The Simpat Disney Fairy Legacy Challenge Pasti untuk like share dan komen And telling your friends too Nah Nanti juga kita bakalan mainin Generasi kedua itu tuh Rosetta kan Pasti vibesnya serba pinki-pinki Karena Rosetta kan pinki kan Jadi aku gak sabar sih Untungnya kita cuman punya Apa sih Untungnya kita hanya Diperbolehkan Nggak hanya diperbolehkan juga sih At least lah ya Punya dua anak Jadi kayaknya aku gak pengen Punya anak banyak-banyak juga Sewajarnya aja Dua lagi cukup Karena emaknya juga kayaknya Bakalan sibuk ya hidupnya Soalnya kan dia wanita karir bun Dia wanita karir Jadi ya begitu Kebetulan dia butuh sahabat ya Butuh temen sih Jadi kita akan coba Datangin Masyarakat sekitar Kita Ini deh Tadul aku mau Auto lights aja ya Nah di auto lights aja Supaya hemat energi listrik Juga Kita persiapkan Untuk makan malam Kita bikin Vegetable dumpling aja Kayaknya enak deh Dumpling gitu ya Berdasarkan kayak pengen Beli dimsum seribuan Di tempat kalian ada gak sih Dimsum seribuan Di Bandung Upabalatak sekali Sahabat Oke Dia tuh lagi Fokus banget nih Si mbak Tina ya Karena kan dia tadi Habis membuat Lilin-lilin kecil Jadi Kita harus Dapetin lagi nih Ininya Supaya kita bisa Menjalankan Misi kita itu loh Ya kan Jadi kita harus Banyak berkomunikasi Dengan warga sekitar Nggak tuh Tapi Apakah Wajar Bertemu di saat-saat Jam segini Ya wajar-wajar aja sih Lagian juga kan Mereka juga jam segini Pasti lagi Makan malam gak sih Ini Si mbak Tina Bikin Vegetable Dumplingnya Bener-bener dari Awal banget dong Dari kayak bikin Adonannya Gitu ya Bukan yang siap saji Yang kayak di TikTok-tiktok Famous Costco Itu loh Costco Gitu Yang belinya di Costco Si Dumpling Nate Oke Silahkan dimakan Selamat makan Kok nggak dimakan mbak No Aisy mbak itu Enak dimakan Sok Kayaknya lebih enak Nggak ada dinding Kadang aku merasa Tidak ada dinding Jauh lebih Indah Mereduce A leg Juga ya Sahabat ya Oke ini Silahkan dicuci mbak Pretty tasty Waduh Enak banget kayaknya Dampling buatannya Oke Udah sih Kita bakalan Mohon maaf Suara saya serak Sekali sahabat Kita akan mampir Ke rumahnya siapa ya Eh ini nih Ini rumahnya siapa Ini keluarganya si Haris Keluarganya si Jeb Pemirsa Luar biasa Aku pengen ke Greenberg sih Ke si rumahnya si Knox Itu juga kan ada siapa ya Ini teh Saha sih Si Knox Tinggal jang Saha Oh ini tuh kapel Mary and Blossom Tuh Oke Berarti si Knox tuh Anak adopsiannya mereka Saber Boleh banget Kita coba deketin Kuala Greenberg Ya Oke Kebetulan ini ada si Knox nya Oke Kita talk about Eco lifestyle Aduh rumahnya sangat Eco vibe sekali Disini ada siapa Kita kenalan sama Ibu Mary Kita fun introduction Introduction maksudnya Lalu disini ada siapa Kita bisa ketuk pintu Ya jika lo kita mau Karena kan kita belum kenalan sama Ibu yang satunya lagi Dia juga punya mesin ini Home recycle Ini dia punya Oke Kita ajak ngobrol juga Si ibu Mary nya Aduh kenapa Udara disini sangat Jelek sekali ya Sampai batuk-batuk loh Si mbaknya Ditindik dong Ibu Mary Wadidaw Wadidaw Oke Ayo kita ketuk-ketuk Karena kita juga harus kenalan Sama ibu yang satunya Senoba Rumahnya lucu ya Gemoy banget rumahnya Aku suka dek Bisa jadi inspirasi nih Tapi kita bikin yang Cottagecore gitu Yang vibes nya lebih Fairy vibes Aku pengen kayak rumahnya Si itu nanti dibikin Agak fairy-fairy gitu Lucu kan Iya teh toilet Unik banget Terus ini tempat tidurnya Si Knox Kok lucu sih Lucu tau bentukan rumahnya Oke kita harus ngobrol Sama si ibu Blasem Sama ibu ini Si ibunya lagi tense Kenapanya lagi berantem Kalian berdua Hey Sepertinya sih ada Selek-selek kan ya Terus Makanya kita harus Cairkan suasana Kita harus kayak Tell jokes Tell jokes gitu Ibu Blasem Ayo ngobrol dong Ibu Blasem Berasa kayak Powerpuff girl ya Blasem Buttercup Satu lagi siapa tuh Kita harus deketin mereka Supaya kita bisa dapet Suaranya mereka Kita bergosip Ria juga boleh lah Sedikit Si Knox juga ada disini loh Ternyata Terus kita Tell funny story Pokoknya kita harus Deketin mereka lah Emang dia punya Bad relationship Sama siapa Sama si Best Kurang akur ya Sama si Best Kayaknya si Knox Ini tuh Untuk jodohnya Aku belum tau ya Mau sama siapa Kayaknya belum kepikiran juga Kalau Si siapa Si Mbak Tina Karena prioritasnya Bukan di Peranakan Maksudnya ngerti gak sih Kalau Barbie kan emang wajib ya Aspirasi dia tuh Yang mengharuskan Have Happy family lah Kurang lebih Ibaratnya ya Keluarga banget Kalau si Ini kan Enggak Lebih kayak Kelingkungan hidup gitu Jadi kita ada Atmosfer baru Main the scene nya Bagaimana caranya Membuat lingkungan yang kumuh Ini menjadi hijau Asik gak tuh Oh ada Anak Sulani Kesini Boleh lah Kita agak ngobrol Dikit ya Sama anak Sulani Kita friendly introduction Yaudah yuk Eh tadi aku mau deketin Mbak Sulani loh Kalau gak Mbak Sulani ini siapa Ada Hector Boleh banget Kita Coba ke om Hector Yang Tampilannya seperti detektif Sekali ya Roman-romannya Berhasil kayak ngeliat Siapa gitu Oke proper Boleh Terus kita coba Liat ya NFP nya Kita udah ada 12 Kok yang kita Tak ada Oh ini beda Wilayah Beda-beda gitu Oke Kita Ngobrol Gak sama si om ini Kita harus banyak Ini soalnya Harus banyak relasi Kan Harus itu Harus banyak relasi Kita sahabat Tapi disini Gak ada hewan Itu ampe Keresek juga Bertebrak Bertebrangan Hah Bertebang Pasti Berterbangan Tolong Lidah Si omnya Kayaknya lagi bahagia nih Kita bisa lebih dekat Untuk Mengobrol dengannya Supaya kita bisa Menghasut dia Gitu loh Menghasut Enthusiast About city planning Kenapa Enggak Interview About utilities Ya kan Kita suggest Bredmin Kayaknya dia lagi Baw mulut ya Jadi kita agak Suggest Dulu Oke Kurang lebih Kita udah kenal lah ya Disini Gila sih Udaranya Wadidaw Sekali Ini lebih Parah tuh Polusinya Dibanding di tempat kita Saber Di tempat kita Masih mending ya Disini bener-bener Polusinya Wadidaw Oke Jadi aku mau suruh Si Tina Untuk pulang dulu Karena esok harinya Kita akan Kita akan coba Mampir ke Daerah Willow Creek Kalau enggak OSC Spring Untuk mengambil Sample tanaman Say Oke Kita udah pulang Dan kita akan Bobo Dulu Sebentar Bobo di pagi hari Jadi kayaknya In the next episode Aja Keliling Kesananya ya Saber ya Aku mau Nyuruh Si Tina Bobo dulu Jadi in the next episode Kita bakalan Hunting Pertanaman Tanaman Jadi Saber Kayaknya sampai disini dulu Kita main Disney Various Legacy Challenge Dimana ada episode kali ini Kita tadi udah nyoba Bikin lilin Dan lumayan menghasilkan Karena satu lilinnya Seharga 25 Smoleon Jadi kalau kalian suka Ngeliat aku main Desimpat Pastiin untuk like Share dan comment And telling ya friends Dan sampai ketemu lagi Di video-video Desimpat berikutnya Salam generasi kreatif And bye-bye Sub indo by broth3rmax